Lebih dari 48 kali cetak ulang dan terjual lebih dari 88.000 eksemplar, novel berlatar sejarah ini bisa dibilang merupakan salah satu novel Indonesia terlaris saat ini. Ketemu lagi bersama aku, Eka Dalanta. Di channel ini aku akan mengulas buku-buku yang sudah selesai kubaca dan bercerita tentang pengalamanku membaca buku tersebut. Dan di kesempatan ini aku akan mengulas novel berjudul Laut Bercerita Karya Lela S. Hudori. Novel ini pertama kali kubaca di tahun 2019. Nah novel yang ada di tanganku ini merupakan cetakan kelima November 2018. Novel ini diterbitkan oleh Kepustakaan Popular Gramedia atau KPG. Sebagai penyunting, untuk novel ini ada Endah Sulwesi dan Kristina M. Udiani. Ilustrasi sampul dan isi oleh Widyatno. Perancang sampul oleh Aditya Putra. Penata letak oleh Landia Hanwiko. Dan foto pengarang oleh Faizul Amiru. Karena buku yang aku pegang ini merupakan cetakan yang kelima, jadi bisa dibilang sebenarnya setelah buku yang aku pegang ini ada lebih dari 40 lagi cetakan setelahnya. Termasuk juga edisi hardcovernya yang tahun lalu sudah diterbitkan. Sebagai sebuah novel karya sastra, sebagai sebuah karya fiksi, Lela Hodori bisa dibilang sebagai seorang penulis yang berhasil menjangkau pembaca yang luas. Karena apa? Karena pembaca laut bercerita ini ternyata tidak dibatasi oleh batas usia tertentu. Pembacanya mulai dari generasi baby boomer, kemudian masuk generasi X, generasi Y, bahkan untuk generasi anak-anak muda jaman sekarang yang sangat akrab dengan teknologi pun, membaca laut bercerita. Sebagai penulis, Mbak Lela Hodori memang punya kekuatan ya, kekuatan sebagai seorang penulis. Mbak Lela ini merupakan penulis yang karya-karyanya banyak aku baca. Mulai dari novelnya, juga cerpen-cerpennya. Bahkan cerpen-cerpennya itu bisa dijadikan referensi untuk belajar menulis cerpen. Karena untuk cerpen-cerpen awal Mbak Lela juga, kita bisa melihat bagaimana sebenarnya Mbak Lela melakukan eksperimen-eksperimen dalam menulis. Jadi novel laut bercerita ini sebuah jaminan terhadap kualitas menulis yang mumpuni. Novel ini juga sangat padat, maksudku dilengkapi dengan data-data yang akurat. Bicara soal data ini mungkin karena latar belakang Mbak Lela yang pernah menjadi seorang jurnalis di majalah Tempo dan itu menjadi sebuah kekuatan yang membuat tulisan-tulisannya itu terasa sangat dekat. Atau sangat dekat dengan fakta terhadap peristiwa-peristiwa faktual. Begitupun novel laut bercerita ini, novel laut bercerita ini juga sangat dekat dengan peristiwa-peristiwa sejarah. Dan mungkin pada saat itu juga Mbak Lela merupakan seseorang yang langsung beririsan dengan peristiwa bersejarah tersebut dengan latar belakangnya sebagai seorang jurnalis. Novel laut bercerita ini bukan novel pertama yang ditulis oleh Mbak Lela Hudori dengan menggunakan latar atau peristiwa sejarah sebagai latar belakang peristiwanya. Sebelumnya di tahun 2012, Mbak Lela sudah menerbitkan sebuah novel berjudul Pulang yang juga mengangkat peristiwa sejarah sebagai latar ceritanya. Kalau di novel Pulang itu, latar peristiwa yang diangkat adalah peristiwa tahun 1565. Untuk laut bercerita ini, peristiwa yang diangkat itu adalah peristiwa di tahun 1998. Yaitu pada masa era Orde Baru dan kemudian masuknya era reformasi, keruntuhan Orde Baru. Tokoh utama di dalam novel ini adalah Biru Laut Wibisono. Biru Laut, laut seperti judul di dalam novel ini, Laut Bercerita. Laut yang kemudian menceritakan kisahnya ketika ia kemudian dibuang dan ditenggelamkan ke tengah lautan. Penceritaan di dalam novel ini dibagi atas dua bagian. Bagian yang pertama itu diceritakan atau dikisahkan dengan menggunakan sudut pandang biru laut. Jadi di bagian pertama ini, menggunakan sudut pandang laut, ia menceritakan apa yang ia alami. Bagaimana laut mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh tentara-tentara di jaman Orde Baru. Bagaimana kemudian mereka awalnya ditangkap, kemudian dibawa ke tempat yang tidak mereka ketahui di mana mereka sebenarnya berada. Sampai kemudian mereka disiksa dan kemudian mereka dilenyapkan sehingga tidak pernah terdengar kabar lagi tentang mereka. Ada 13 aktivis yang dihilangkan tersebut termasuk diantaranya laut. Walaupun kemudian dari 13 tersebut ada beberapa orang yang akhirnya kembali dengan selamat. Mereka ini merupakan para aktivis mahasiswa yang berasal dari sebuah organisasi yang pada masa Orde Baru itu dianggap sebagai organisasi terlarang. Padahal mereka hanya menyuarakan aspirasi mereka untuk membela hak dari masyarakat, hak dari kaum-kaum yang tertindas. Sebagai seorang aktivis mahasiswa, Biru Laut itu juga diceritakan sebagai seorang mahasiswa yang gemar melakukan diskusi. Ia juga rajin menulis, rajin menulis tentang aspirasinya, tentang gagasannya, tentang pembelaan-pembelaannya terhadap kepentingan rakyat atau orang banyak. Nah situasi ini akhirnya membuat Biru Laut dan kawan-kawannya itu dianggap sebagai kelompok mahasiswa yang berbahaya bagi pemerintah. Karena ketakutan-ketakutan terhadap suara aktivis mahasiswa itu pula lah akhirnya laut dan kawan-kawannya ditangkap, disekap, disiksa, dan kemudian mereka dimusnahkan. Laut kemudian dibuang ke tengah samudera dan dari sana, dari kedalaman samudera, ia kemudian menceritakan pisahnya. Kalau bagian pertama dari novel ini dikisahkan dengan menggunakan sudut pandang Biru Laut, bagian kedua ini dikisahkan dengan menggunakan sudut pandang Asmara. Asmara ini merupakan adik dari Biru Laut. Jadi walaupun mereka punya perbedaan yang sangat mencolok, kalau Biru Laut itu suka sastra, sedangkan Asmara itu suka sains. Tapi ikatan persaudaraan mereka sangat kuat, sehingga ketika keluarga mereka kehilangan laut, kesedihan Asmara itu juga sangat terasa dan itu diceritakan di bagian kedua ini. Untuk bagian kedua ini diceritakan dengan rentang waktu yang lumayan jauh ya. Jadi beberapa tahun kemudian, ini diceritakan di awal tahun 2000-an setelah peristiwa menghilangnya laut dan kawan-kawan dan para aktivis. Nah di bagian ini diceritakan bahwa Asmara dan keluarga teman-teman Biru Laut, orang-orang yang kehilangan keluarganya, mereka terus melakukan upaya, upaya untuk mencari keadilan, upaya untuk paling tidak menemukan keberadaan dari keluarga mereka yang hilang. Tahu bagaimana kondisi mereka, apakah mereka masih hidup atau tidak. Kalau semisal tidak hidup lagi atau sudah meninggal, mereka tahu dengan pasti. Misalnya mereka meninggal di mana, itulah yang mereka cari dan harapkan. Sehingga Asmara dan keluarga dari teman-teman Biru Laut itu kemudian membentuk sebuah lembaga untuk mencari dan menemukan keadilan tersebut. Sehingga ketika sekali waktu di Kepulauan Seribu ditemukan tulang belulang manusia, Asmara berharap itu adalah tulang belulang dari laut kakaknya. Sehingga keluarga mereka bisa mendapatkan sebuah kepastian bagaimana sebenarnya nasib dari Biru Laut. Waktu membaca novel ini, kamu harus mempersiapkan diri kamu untuk masuk kepada sebuah pengalaman yang emosional. Karena apa? Karena pembaca bisa merasakan ya kesedihan dari keluarga-keluarga yang kehilangan anggota keluarga mereka. Bagaimana seorang ibu kehilangan anaknya, bagaimana seorang ayah kehilangan anaknya, bagaimana seorang adik kehilangan kakak atau abangnya. Dan mereka tidak menemukan kepastian bagaimana nasib dari keluarga mereka tersebut. Aku bacakan sedikit surat yang dituliskan oleh Asmara untuk Biru Laut. Walaupun pada saat itu dia tidak mengetahui sebenarnya apakah Biru Laut masih hidup ataukah dia sudah meninggal. Jakarta, April 2002. Mas Laut, ini hanyalah surat imajinatif yang kutulis di dalam hati dan kukirim melalui gerimis hujan yang telah akan menguap. Entah bagaimana caranya, aku tahu surat ini akan tiba di tanganmu. Jadi lewat surat ini kita bisa merasakan ya bagaimana seorang adik kehilangan kakaknya. Bagaimana keluarga mereka tidak bisa menerima ya, tidak menerima nasib yang tidak jelas dari orang-orang yang mereka sayangi. Dan kemudian juga di novel ini kita bisa membaca juga nih balasan dari laut. Atau sebenarnya bukan balasan ya, tapi laut juga diceritakan menuliskan suratnya. Walaupun mungkin surat ini juga adalah surat imajinatif. Aku bacakan sedikit ya. Di hadapan laut, di bawah matahari. Asmara adikku, saat ini aku berada di perut laut, menunggu cahaya datang. Ini sebuah kematian yang tidak sederhana. Terlalu banyak kegelapan, terlalu penuh dengan kesedihan. Kegelapan yang kumaksud adalah karena kau tak tahu aku berada di sini dan mencari-cari di mana aku berada. Karena itu, bayangkan saja namaku laut, disanalah tempatku. Jadi, apa ya, narasi-narasi yang dibangun di dalam novel ini memang mengalir dan membuat kita bisa langsung larut di dalam perasaan-perasaan para tokohnya. Kita berusaha mengenali juga perasaan laut, bagaimana ketakutan yang dihadapi laut. Tapi juga bagaimana kesedihan laut, bagaimana getir yang ia rasakan, bagaimana juga perjuangan yang ia lakukan itu. Seakan-akan perjuangan tersebut belum mencapai sebuah tujuan final. Selain berkisah tentang hubungan keluarga antara kakak dan adik, antara orang tua dan anak, dan pergerakan aktivis, penculikan gitu ya. Novel ini juga diwarnai dengan bumbu-bumbu percintaan. Dan ini membuat novel ini juga menjadi sedikit lebih rileks ya. Kita tidak hanya masuk ke dalam ketegangan, tapi ada juga bagian-bagian yang membuat pembaca merasa santai. Ada kisah cinta antara biru laut dengan Anjani, atau cinta bersegi-segi antara para aktivis mahasiswa. Juga ada kisah cinta Asmara. Selain itu juga di dalam novel ini digambarkan ya, bahwa dalam setiap pergerakan, dalam setiap perjuangan, tidak semua orang itu benar-benar berjuang secara murni gitu. Atau selalu saja ada orang-orang yang menjadi penyusup dan pengkhianat. Itu juga diceritakan di dalam novel ini. Sebuah gambaran bagaimana pergerakan mahasiswa pada tahun 1998 itu juga diwarnai dengan kecurangan yang dilakukan oleh aktivis mahasiswa sendiri, maupun dari orang-orang yang disusupkan ke dalam gerakan mahasiswa. Bagian yang paling kusuka dan menjadi favoritku di dalam novel ini adalah kehangatan keluarga Wibisono. Jadi ada adegan ketika mereka di meja makan, mereka makan bersama, kemudian antara ibu mereka, bapak mereka, biru laut, dan adiknya Asmara itu berbagi peran. Ada yang mengerjakan, misalnya menyemakan piring, atau sebagian menyusun makanan. Jadi kehangatan itu yang bikin kita membaca itu juga menikmati kehangatan mereka. Apa ya, dialog-dialog yang mereka lakukan, kebiasaan rutin yang mereka lakukan. Misalnya ketika setiap akhir bulan, laut selalu menyempatkan pulang untuk berkumpul bersama keluarganya. Walaupun pada saat itu dia sudah kuliah jauh ya, jauh dari keluarga. Kemudian juga yang jadi favoritku juga dari novel ini adalah resep kuliner yang diceritakan. Resep kuliner dari keluarga Wibisono. Bagaimana mereka membuat masakan-masakan tertentu, itu diceritakan juga oleh Mbak Leila. Apa bahan-bahannya, seperti apa cara membuatnya. Itu juga jadi satu bagian yang buatku itu menyenangkan. Namun adegan makan bersama keluarga itu juga menjadi satu momen yang benar-benar bikin pembaca merasa sedih. Selain berhasil tadi menghangatkan hati, di situ juga kita merasakan kesedihannya. Ketika Biru Laut sudah ditangkap dan dia tidak pulang-pulang, bertahun-tahun tidak diketahui nasibnya, ritual makan bersama itu tetap dilakukan. Bagaimana bapak dari Biru Laut itu tetap menyediakan piring untuk Biru Laut. Jadi kalau ada piring untuk istrinya, ada piring untuk asmara, Pak Wibisono itu juga tidak pernah lupa untuk menyiapkan piring untuk Biru Laut. Ya berharap ya suatu saat mungkin Biru Laut akan pulang. Jadi kita pembaca juga langsung ngerasa kesedihan itu ya, kesedihan gitu. Bacanya sampai pengen nangis. Jadi nanti kalau kalian baca ini, siap-siap untuk merasakan emosi yang sama. Jadi nggak heran ya kalau akhirnya novel Laut bercerita ini berhasil membawa Mbak Layla mendapatkan penghargaan Southeast Asia Red Award di tahun 2020, yaitu sebuah penghargaan yang diberikan kepada penulis dan penyair-penyair Asia Tenggara. Sebagai seorang penulis, Layla berhasil membawa suara para aktivis yang dihilangkan, agar suaranya itu tetap bergaung hingga pada masa sekarang. Seperti yang dituliskan oleh sang penyair di bagian prolog buku ini. Matilah engkau mati, kau akan lahir berkali-kali. Buat kalian yang ingin mengetahui peristiwa yang terjadi pada tahun 1998, dan kemudian juga ingin tahu bagaimana pergerakan mahasiswa pada saat itu, peristiwa politik yang terjadi pada saat itu, novel ini aku rekomendasikan untuk kalian baca. Apalagi Mbak Layla menulis cerita ini dengan sangat bagus dan apik. Jadi silahkan langsung baca bukunya, jangan lupa untuk membeli dan membaca buku-buku yang orisinal. Sekian ulasanku kali ini untuk novel Laut Bercerita, karya Layla S. Hudori. Kalau kalian suka dengan ulasanku kali ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, tinggalkan juga komentar, dan subscribe. Aku Eka Dalanta, terima kasih. Sampai ketemu di ulasan berikutnya. Selamat menikmati.